Halo Sobat TV UI, sudah pada tahu belum Indonesia itu salah satu negara dengan jumlah perokok aktif yang tinggi lho? Dilansir dari detik.com, jumlah perokok pemula mengalami peningkatan hingga 240% dalam satu dekade terakhir. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, juga tak luput dalam memperhatikan masalah ini. Untuk mengurangi jumlah perokok aktif di dunia, WHO menetapkan tanggal 31 Mei sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day, yaitu hari di mana seluruh perokok di dunia dihimbau berpuasa merokok selama satu hari. Nina Mutmainah, dosen komunikasi Universitas Indonesia yang juga salah satu pengurus Komite Nasional Pengendalian Tembakau, mengatakan, Hari Tanpa Tembakau sebenarnya adalah simbol untuk menyampaikan pesan bahwa ada yang salah dari keberadaan industri rokok. Karena itu, peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia menjadi sangat relevan dan penting untuk mengingatkan orang, kita semua, masyarakat, bahwa ada masalah besar di sana. Karena peningkatan perokok dan khususnya perokok anak itu menjadi masalah besar untuk Indonesia. Industri rokok itu adalah industri yang selalu menargetkan produknya kepada anak, kepada kaum muda. Karena anak-anak muda itu adalah perokok pengganti yang akan menjadi pengganti dari mereka yang meninggalkan rokok karena meninggal dunia atau karena sakit. Dan diharapkan anak-anak muda ini akan menjadi perokok yang loyal. Dalam rangka merayakan Hari Tanpa Tembakau, UPT K3L Universitas Indonesia menyelenggarakan lomba desain poster yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Tujuannya untuk mensosialisasikan bahaya merokok. Peter Leonaldi, mahasiswa jurusan ilmu komunikasi VCUI Angkatan 2018 berkesempatan mengikuti lomba ini dan berhasil meraih juara ketiga. Fakta bahwa ternyata kelompok masyarakat yang paling rentang terkena COVID-19 salah satunya adalah merokok dan tingkat keperahan itu sangat tinggi ketika COVID-19 itu menyerang merokok. Karena seperti yang kita tahu bahwa merokok itu adalah perbuatan yang tidak baik karena kan tidak baik untuk paru-paru dan COVID-19 sendiri itu adalah penyakit yang virus yang menyerang paru-paru manusia. Sehingga kedua hal ini menjadi kombinasi yang mematikan. Selain Peter, dua mahasiswa UI lainnya juga berhasil meraih prestasi dalam event Global Media Video Competition yang diselenggarakan oleh Global Center for Good Governance in Tobacco Control. Mereka adalah Aurum dan Trisha. Video animasi berdurasi satu menit karya mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2017 dan 2018 ini berhasil menjadi karya terbaik pilihan juri. Video tersebut berusaha menyampaikan pesan mengenai besarnya pengaruh iklan rokok di sekitar anak muda di Indonesia. Jadi video kita itu terfokus pada cara perusahaan rokok nge-target teenagers kayak anak-anak SMA atau anak-anak yang anak muda basically. Dan itu jadinya yang menjadi our main focus di situ adalah cara mereka kenapa banyak banget perokoro maja di Indonesia tuh juga karena banyaknya iklan-iklan yang menunjukkan rokok. Hari tanpa tembakau memang hanya diperingati satu kali dalam setahun. Jika ingin Indonesia bebas asap rokok, kita bisa memulainya dari diri sendiri. Sadari bahaya merokok, tegur orang yang merokok di depan umum, terutama anak-anak di bawah umur, dan stop menjadi perokok. Nur Alif, Muhammad Fakhri, TVUI Terima kasih telah menonton!